Kilometer informasi terpercaya Hasil evaluasi memang masih ditemukan Beberapa pelanggar-pelanggar PSBB Memang kita mengharapkan masyarakat ini bisa Bisa sadar diri Kemudian disiplin pribadi Disiplin edukasi yang kita harapkan Tetapi hasil evaluasi memang masih ditemukan Walaupun memang tingkat kesedaran masyarakat sudah termasuk tinggi dibandingkan dengan hari pertama Sampai dengan kemarin pelanggaran yang sudah kita menarik teguran Itu adalah 26.000 lebih Selama satu PDWD gabung dengan Bekasi Kalau melihat hari per hari memang dia menurun Hari per hari tingkat kesedaran masyarakat sudah tinggi Pelanggaran dengan teguran terus ini sudah menurun Tetapi yang kita harapkan ini adalah Masyarakat sudah mau tidak mau harus patuh Patuh terhadap kebijakan pemerintah Physical distancing ini ditemukan Kita mengharapkan masyarakat supaya bisa cepat selesai ini Tidak ada lagi harus di rumah Nah ini yang kita harapkan Makanya di tahap kedua ini kita perlu ketegasan Disampaikan oleh Pak Ketua Gugus Tugas 8 hingga berdua kemarin Memang perlu ada ketegasan Masif dan tegas di lapangan Tetapi tidak jauh tidak menghilangkan dari si persuasif Dan humanis yang harus kita sampaikan kepada masyarakat Kita harapkan dengan ketegasan di lapangan Ketegasan seperti apa nanti kita lihat di lapangannya seperti apa Tapi humanis Memang ada aturan perundang-undangan Tetapi itu adalah alternatif terakhir Saya sudah sampaikan Kita mengharapkan masyarakat ini Bagaimana menyadarkan masyarakat Khususnya mau pembatasan moda transkustasi Juga sama pembatasan dalam hal Berkumpul di tempat keren yang umum Di tempat-tempat yang ramai sudah akan terlalu Yang ada sekarang ini Masih di tempat Yesud Di tempat-tempat yang padat beluduk